Bersama kita bergabung dengan kontributor Metro TV di Fukuoka, Jepang, Alven Ilyas. Alven, apakah 69 WNI ABK Diamond Princess ini sudah mulai meninggalkan Bandara Haneda? Halo, selamat sore Indonesia. Selamat sore Kak Vayu. Oke, saya beritahukan menurut Jatohan jam 18.00 waktu Jepang, lebih cepat. Jadi sekarang mereka sudah terbang, sudah take off. Dari jam 5 lewat, mereka sudah take off. Jadi jam sekarang ini mereka sudah take off. Dan 69 orang. Dan yang paling membahagiakan kenapa? Dari 9 orang yang terinfeksi coronavirus, 1 orang itu sembuh. Dan jadi hanya ada 8 orang yang masih berada di rumah sakit. Sedangkan 1 orangnya masih bertahan di kapal. Itu yang misalnya saya sampaikan. Alven, apa alasan 1 WNI yang tidak ingin ikut kembali ke tanah air ini? Ya, ini sangat menarik ya Kak Vayu. Bila kita ketahuin kemarin, sebenarnya ada 2 orang yang bertahan. Yang mereka tidak mau pulang ke Indonesia. Tetapi tadi pagi, baru dapat berubah. Satu orang ini mengikut. Dan alasannya kenapa satu orang ini mau bertahan? Ini alasannya dia ya. Alasannya dia ingin menjadi sukarelawan. Membantu pekerjaan di dalam kapal tersebut. Baik. Alven, kemudian bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Jepang untuk penanganan kasus di Diamond Princess dan juga secara umum untuk mengantisipasi penyebaran virus corona baru ini di Jepang? Oke, saya akan berbicara secara nasional, secara Jepang. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa ketetapan. Salah satunya meliburkan anak sekolahan. Tetapi libur jangka waktunya itu berbeda dari kota satu dan kota lainnya. Dan yang saya harus sampaikan lagi, ini ada berita yang harus saya sampaikan. Beberapa orang tua meminta pemerintahan Jepang untuk memberikan bantuan finansial. Karena kenapa? Karena anaknya harus dijaga dan dia tidak bisa masuk kerja. Dan Perdana Menteri AB telah mengiakan akan memberi bantuan. Itu berlaku secara nasional, Alven? Ya, nasional. Nasional, Kak. Nasional. Baik. Apakah sudah ada kepastian sampai kapan sekolah-sekolah ini diliburkan aktivitasnya? Di kota saya, di Fukuoka, libur mulai dari tanggal 2 besok, hari Senin, sampai April. Jadi disambung musim semi, liburan musim semi digabung. Jadi panjang, satu bulan. Tetapi di kota-kota lain berbeda. Ada yang tidak libur juga. Ada yang tidak libur. Baik. Baik Alven Ilyas, terima kasih informasi Anda dari Fukuoka Jepang.